Mbak Yuni ya Saya selalu Mbak Terima kasih Oke Ada apa ini? Tapi ingat aja jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Ada apa ini? Oh iya Oh iya enggak Enggak apa enggak Enggak ada yang penting Cuma kadang-kadang suka dengerin kontennya with Yuni aja bagus Kenapa? Menurut pendapat Salman konten saya itu ada apa nih? Oh bagus Alhamdulillah aku kemarin salut itu loh mas Mis yang ibu-ibu selama satu tahun Dimintain uang anaknya aja enggak dikasih Terus mau pinjam uang mis Yuni Mis Yuni maksudnya begitu Maksudnya sebagai ibu kok gitu Sedangkan saya itu disini gimana ya Demi anak saya saya jungkir balik gitu loh mis Kok maksudnya ada seorang ibu tegas sama anaknya gitu loh Aku aja gimana ya aku ngomong gini tuh itu menitis anak air mata itu maksudnya kok hati naranya di mana gitu loh Ya karena mis Yuni sebenarnya tidak bagus juga karena mis Yuni marah-marah sama dia mungkin dia akan benci sama saya Tapi intinya adalah saya cuma ingin mengingatkan ibu-ibu di luar sana bahwa kita keluar negeri itu demi anak gitu loh kan Mungkin juga gak mungkin juga anak minta uang malah Minta sama temennya bener gak Bener gak Aku gak ada hal yang penting cuma mau curhat aja gitu Maksudnya saya udah lama juga bukan saya satu-satunya orang yang berhasil Tapi setidaknya saya itu bekerja disini anakku bisa sekolah sampai S2 mis Di UGM lagi Oh iya di UGM Seneng banget dengannya Iya itu kemarin lulus tahun kemarin S2 dapat gelar MBA terus apa itu sekarang kerja di bank BNI Oke 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 Iya maksudnya itu aku bukan mau kamer atau riak gitu enggak cuma itu mbak ya sadar ibu-ibu itu loh mis maksudnya kok terlalu percaya sama katanya yang pelayanan apa Itu kata misul itu bener kita tuh sadar diri sadarai sadar positif orang yang berpakaian itu pilihannya bukan kita Oke jadi kata-kata saya ini tidak menyakiti kalian ya karena saya cuma ingin mengingatkan kalian bahwa Di luar sana itu TKW itu sebenarnya dianggap tinggi atau rendah itu tergantung dari kita ya bener gak bu? Iya iya tergantung pribadi kita maksudnya Terus sama majikan gitu terus ada Miss Yuni yang nolong saya pernah ketemu suaminya Miss Yuni di pasar sini loh waktu itu Terus saya nanya sama bapak Miss Yuni ke lokong ya? Iya gitu halo saya fan nya dia Hahaha Iya oke Iya saya ingat gitu dulu mungkin satu tahun yang lalu lah gitu Terus Majikan saya bilang kenapa kamu gak telepon Miss Yuni kamu ngomong tentang kisah kamu biar mungkin di luar sana ada orang ibu-ibu bisa Karena itu yang sejalan dengan kamu pasti motivasi tapi kalau yang tidak sejalan ya mungkin membenci atau dikira saya terlalu ria atau pamer sombong Itu terserah penilaian mereka Oke ini saya sebenarnya penasaran saat Sampen menyebutkan bahwa anak Sampen lulusan dari UGM Karena saya pribadi ini walaupun saya menikah sama orang Hongkong meme aja belum tentu bisa masuk di UGM Ini sesuatu yang sangat menajubkan sekali bagi saya pribadi ya karena orang lain itu Itu S1 nya itu Miss SMA nya SMA favorit Terus S1 nya di Malang Brawijaya Terus S2 nya di MMUGM Sebenarnya dia pengen ikut LDPD itu yang luar negeri itu loh Cuma nunggunya lama yang sekolah di luar negeri S2 di luar negeri itu Terus katanya gini bu nunggunya lama gimana pripon gitu terus Ya gak apa-apa kalau di UGM masuk kamu di UGM aja aku bilang gitu Alhamdulillah sudah selesai Ya dengan perjuangan Samen nih kalau boleh tahu Berjuangan saya Miss saya minggu gak pernah libur Saya libur saya satu tahun sekali Miss Lebaran Indo Oke 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 jadi Demi seorang anak untuk menyokuliah menguliahkan di UGM Saya pribadi aja belum tentu saya mampu Mungkin saya mampu di uang tapi meme kan belum tentu mampu masuk UGM Ini membanggakan ya Anak saya berjuang Miss tapi di luar sana banyak orang menghujat saya Miss Maksudnya saya terlalu ambisi mungkin saya terlalu gak berjuri dengan teman selalu bekerja dan bekerja Gak kumpul teman aku gak tahu itu gak berjudi apa kata mereka yang penting saya investasi di pendidikan anak saya Saya gitu Dan sekarang anakmu bekerja dimana kalau boleh tahu Di BNI Di BNI nih Di BNI Iya Oke jadi Tidak sia-sia perjuangannya Samen lebih dari 10 tahun ada di Hongkong Bisa memiliki anak yang bisa mengabdi tentunya pada orang tua Dan sekolah di perguruan favorit lagi Jadi Walaupun ya Walaupun ibunya satu tahun sekali libur Iya satu tahun sekali libur Miss Bener ini Saya bener satu tahun sekali Ini cerita saya itu positif ya Miss ya Tapi juga ada negatifnya juga Masalahnya disini itu juga saya punya saudara ya Yang hampir sama sama saya Tapi Mungkin apa bukan rezekinya ya Dia itu Gimana ya Nis Ya gak tahu Mungkin karena ya bener saudara Tapi masalah keuangan kita kan gak bisa Terlalu ikut campur Betul betul Dia termasuk kurang berhasil gitu Tapi alhamdulillah saya mungkin termasuk Gimana ya Alhamdulillah gitu Miss Rumah punya Anak selesai sekolah Mobil walaupun gak bagus punya Punya tanah Punya sawah Suami punya usaha giling Giling beras gitu loh Miss Alhamdulillah gitu loh Oke Berarti kan gini loh Mbak Ada orang yang bekerja 10 tahun sukses Ada orang yang bekerja 10 tahun gak sukses Itu Iya Tergantung dari apa Tergantung dari Apa ya Cara pengelolaan uang Kita memanage Ya kita memanage uang gimana gitu Oke Dan juga suami serta anak Apakah mereka itu bisa juga mengelola uang Bener gak Samen mengelola uang itu percuma Kalau yang di rumah gak bisa mengelola uang Bener gak Iya tapi satu hal lagi Miss Saya 10 tahun lebih gak pulang demi anak Wow Wow 10 tahun gak pulang sama sekali demi anak di UGM Waduh Iya tapi Tapi majikan saya ngerti Miss Uang tiket Uang libur Uang tiket selalu dikasih Katifasi P4 ribu lebih Uang libur Long service Semuanya dikasih Wah Iya Cita-citamu sangat tinggi Mbak Semoga anakmu bisa menjadi Iya saya Saya didukung Saya didukung majikan Nyekolahin anak saya Saya apa-apa selalu curah sama majikan ya Majikan saya tahu Miss Saya kekurangan uang Saya curah dia Sama dia Saya anak saya sekolah disini Anak saya masuk sini Majikan saya ikut gembira gitu loh Jadi Majikan saya maklum Oh iya Nyekolahin anaknya sampai segini gitu Saya dengernya aja bangga Saya nggak kenal sama mehan Tapi saya merasa bangga Bahwa Apa yang dikatakan oleh orang adalah Berangkat kere mulih kere itu salah Tergantung dari penilaian uang Salah Iya salah Miss Bener itu Bener itu salah sekali Alhamdulillah saya Miss Mungkin saya 2 tahun lagi Saya pulang terus Insya Allah Oke Mbak sebentar ya soalnya ada telepon masuk Sebentar Sebentar Oh iya ya Okay okay thank you Thank you